Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat TK, SD dan juga SMP di Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Kemendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta baru. Dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat TK, SD dan SMP di Kota Jambi sesuai dengan Perual No. 7 Tahun 2022 tentang penerimaan PPDB terdapat beberapa jalur masuk. Kasih peserta didik baru dan pengembangan karakter SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Andra Anwar mengatakan bahwa untuk PPDB tingkat SD terdapat beberapa jalur masuk yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian untuk jalur masuk tingkat SMP dikatakan dirinya bahwa ada 4 jalur masuk. yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Sementara itu mengenai syarat penerimaan peserta didik baru di tingkat SD ini diantaranya adalah Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP Orang Tua dan Sertifikat Belajar PAUD bagi yang memiliki. Sementara untuk tingkat SMP syaratnya yakni Surat Keterangan Lulus atau SKL, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Orang Tua. Jalur PPDB, jalur PPDB itu untuk tingkat SD itu ada 3 jalur, jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Nah untuk SD, jalur zonasi itu disiapkan 80% dari daya kampung sekolah, para jalur afirmasi itu 15% dari daya kampung sekolah dan jalur perpindahan tugas orang tua itu 5% dari daya kampung sekolah. Itu untuk tingkat SD. Kalau untuk pindahan SMP, itu 4 jalur. Berdasarkan parameter kutip kita menggunakan 4 jalur. Jalur zonasi itu 75% dari daya kampung sekolah, kemudian jalur afirmasi itu 15% dari daya kampung sekolah, dan jalur prestasi 5% dari daya kampung sekolah, dan yang terakhir jalur perpindahan tugas orang tua itu juga 5% dari daya kampung sekolah. Mengenai pendaftaran PPDB untuk tingkat SD dilakukan secara luring dan untuk tingkat SMP dilakukan secara daring dan online. Sandi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.